Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel Turenta Bulampor Kali ini ya teman-teman, ini jam 13 ya teman-teman, jam 1 siang Ini hari Jumat, ini setelah kita pulang dari masjid ya teman-teman Kita habis melakukan sholat Jumat di masjid Dan kita memanen timun teman-teman Karena udara sangat panas sekali di sini Ini tadi saya cek itu panasnya mencapai 33 derajat celcius Dan saya akan memanen timun ini Itu seger-segeran ya teman-teman Ini kok tadi lupa gak bawa tempatnya ya, wadahnya teman-teman Gak apa-apa kita panen saja Buat seger-segeran teman-teman Dan ini tomat juga sudah mulai berbuah teman-teman Tapi masih hijau Dan gambas juga sudah mulai berbuah Tapi ini masih berbunga ya gambasnya teman-teman Lanjut ikutin terus ya videonya teman-teman Saya akan memanen jambu air dan jambu kristal merah juga nanti disana teman-teman Nah ini timunnya teman-teman Selamat siang, selamat beraktifitas semua teman-teman saya Lanjutan video yang tadi ya teman-teman ya Jadi kali ini saya akan membungkus beberapa bakal buah ya dari gambu air di tempat kita ya teman-teman Karena saya cek sudah pada mengeluarkan putihnya dan ini sudah waktunya untuk membungkus teman-teman Ini dalam tiap tangka ini banyak sekali buahnya Bakal buahnya Tapi kita sortir dulu ya teman-teman Kan banyak yang jelek Seperti ini kan sudah di Dintup ya Dintup itu sudah ditusuk sama lalat buah Yang seperti ini kita sortir teman-teman Kita cari yang bagus-bagus Kalau masalah menyortir ini Teman-teman harus agak ekstra ya teman-teman ya Ekstra maksudnya Ekstra dalam melihat teman-teman Karena kadang itu kalau kita Membungkusnya asal-asalan Banyak yang sudah tersuntik oleh lalat buah itu kita tidak bisa Kita tidak bisa kontrol Jadi harus Kalem-kalem Harus hati-hati ya Kalau menyortir Jadi yang kita bungkus benar-benar Bakal buah yang bagus teman-teman Ini sengaja kita Tidak menjarangkan Biar buahnya banyak ya teman-teman Jadi kita memakai Plastik yang agak gede teman-teman Ini saya memakai plastik tanggung Biasanya kan saya memakai plastik yang kecil teman-teman Kalau Satu dompol saya isi Tiga atau lima gitu Cuma Memakai Kantong plastik yang kecil ya teman-teman Tapi karena ini Kita buahkan Secara banyak Jadi kalau buahnya banyak itu enak teman-teman Kita bisa bagi pagi kepada saudara kita Nanti juga kepada beberapa teman-teman yang datang ke tempat sini ya Ketempat saya ya teman-teman Kalau nanti ada teman-teman yang belanja bibit kan Kita punya stok buah Di sini yang bisa kita Berikan kepada teman-teman kita Jadi walaupun nanti buahnya enggak gede Kecil-kecil ya enggak apa-apa Yang penting banyak dan regah teman-teman Nah ini kan satu dompol ini isinya berapa Ini banyak sekali teman-teman Tapi tetap kita sortir ya teman-teman Yang jelek-jelek enggak kita pasang Seperti ini juga jelek Ini kita buang teman-teman Dan usahakan ini Ada rambut-rambutnya ini bersih ya teman-teman Kita bersihkan ya Jadi nanti kantongnya biar tidak kotor Jadi kalau bagus itu kan Kalau bersih itu kan enak teman-teman Dipandang juga enak Pas kita petik buahnya juga enak teman-teman Nah ini buahnya sekali Ini coba kita buahkan semuanya teman-teman Ini kalau 10 ada ini 15 mungkin ada ini Enggak apa-apa kecil-kecil nanti Biar buahnya banyak teman-teman Selamat sore ya teman-teman Selamat beraktifitas Terima kasih sudah menonton video saya teman-teman Video saya ini adalah video vlog ya Keseharian saya teman-teman Di dalam Keseharian saya Dalam merawat beberapa tanaman di rumah ya Seperti tanaman tablampot Atau kalau saya ngevlog di kebun ya Jadi video saya ya seperti ini teman-teman Video-video pertanian ya Apa-apa yang sudah saya kerjakan selama ini ya Itu yang saya vlog teman-teman Terima kasih banyak ya untuk semua teman-teman Yang sudah menonton video saya dengan Full durasi Saya ucapkan terima kasih banyak ya Yang sudah memberi like juga Terima kasih ya teman-teman ya Ini juga masih banyak yang harus kita bungkus teman-teman Tapi kalau disini saja nanti bosen ya teman-teman ya Kita lanjut panen saja teman-teman Kita panen blimping ya teman-teman Oke simak terus ya videonya Kita memanen blimping saja teman-teman Nah ini sudah ada yang lumayan mateng Ini lumayan gede teman-teman Ini hampir sejengkal saya Ini blimping yang kita tanam di dalam pot teman-teman Satu kilan ya teman-teman Panjangnya kurang lebih nih 20 cm lebih ya teman-teman Buahnya seperti ini Ini kita tanam di dalam pot saja Pot berukuran 30 38 cm ya Eh pot 40 teman-teman Pot 40 cm Dan kita sudah bisa membuahkan Blimping segede ini teman-teman Selamat sore ya teman-teman Selamat beraktifitas Semoga tayangan ini Menginspirasi teman-teman untuk Mau menanam buah-buahan di dalam pot Atau menanam sayur ya Di dalam polybag Ataupun di dalam pot Terima kasih yang sudah nonton Saya akhiri videonya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh